Oke, sampai ketemu lagi di channel saya Gazi Van Techno Pada video ini saya akan mereview mengenai S-Pen Universal Jadi S-Pen ini harganya Rp 4.000-an Saya belinya di toko online Rp 4.900 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita bisa misalkan untuk anak-anak belajar Misalkan A, B, C, angka, berapapun menggambarnya Kita juga bisa mengganti warna Ini aplikasi ada di Android banyak Misalkan warna merah diganti dengan merah Warna hijau diganti Terus kemudian misalkan kita mau membuat layar background Bisa kita pilih disini Banyak misalkan backgroundnya warna jadi ini Backgroundnya misalkan warna ini bisa Kemudian misalkan backgroundnya kotak-kotak Ini juga bisa macam-macam-macam Kita menghapus Kita menghapus Oke membersihkan Ini contoh saja ya Contoh untuk coret-coret ya Kalian bebas Mau menggambar apa Nah ini aplikasinya ada di Android ya Semuanya ada Ini misalkan untuk yang Seperti whiteboard yang putih semuanya Misalkan kita hapus Oke ya Oke misalkan Nulis Misalkan A Macam-macam Ya seperti Balmain biasa Enak sekali ya Oke seperti Balmain biasa Misalkan kita mau Menulis sesuatu Misalkan di Gambar yang tersedia Misalkan ada Gambar misalkan ini Lapangan basket ya Oke kita bisa coret-coret Menambahkan tulisan apa disini Ya Oke Lainnya Contoh lainnya Misalkan ada Lapangan sepak bola Oke sepak bola Kita bisa coret-coret Jadi banyak ya Misalkan ada Oke ya Jadi kita bebas Memenulis apa Bebas ya untuk latihan Anak-anak belajar Menulis ya Kita bisa pakai Semua handphone ya Dengan menggunakan Stylus ini Nah sekarang kita coba Untuk aplikasi lainnya Karena banyak sekali Aplikasi Note ya Di Android Oke sekarang kita coba Aplikasi yang lainnya Misalkan ini ya Incredible ya Oke ini sama Seperti Note Yang lainnya ya Aplikasi oke Misalkan kita mau Ya menulis Ya kita bisa Pilih Ball pen Ya ini misalkan Oke Mau ketebalannya Sama kayak tadi Diatur Ya kan berapa Semakin tebal Warna Juga bisa ya Misalkan ini warna Merah ya Kita tulis biasa Seperti Ya tulisan biasa A B Bebas kalian Mau menulis Apa ya Oke Jadi bebas Misalkan kita Mau menampilkan Bangun Misalkan Persegi Persegi panjang Nah ini ada gambarnya Nah ini misalkan Kita ngambil Ya ini ya Ini segitiga Mau dipolak-balik Taruh dimana Boleh ya Oke Ada juga misalkan Untuk highlight Untuk tandai Misalkan seperti Stabilo ya Ini disini ya Nah ini Stabilo mau Tandai apa Ya Oke ini seperti Stabilo ya Terus kemudian Kita juga bisa Misalkan Mau menghapus ya Nah ini ada pilihan Hapus ya Oke Kita bisa menghapus Nah ini dihapus Juga bisa Kalau misalkan Kelamaan ya Bisa kita pakai Ya menghapus Semua layar ya Clear page Ya oke Jadi bersih semuanya Oke Jadi bersih semuanya Ya misalkan Kita mau kembalikan Nulis lagi ya Kita pilih Gambar ini ya Untuk nulis Oke Nah oke Terus misalkan Kalau setelah Kita coret-coret Atau kita menggambar Atau Kita juga bisa Masukkan Atau insert File ya Misalkan Foto apa Ya bisa lewat sini ya Nah ini ada gambar Misalkan di galeri kita Misalkan foto Ya ini kita masukkan Oke ya Nanti akan muncul disini Terus kemudian kita Kasih coret-coret Ya bebas ya Oke Misalkan kita mau Mau share Mau save Mau di print Ya ini ada pilihannya Oke Jadi ada share Print Ya macem-macem ya Oke Ini untuk aplikasi Yang lainnya Terus sekarang kita lagi coba Ada aplikasi yang lainnya Misalkan untuk Keep my note ya Oke Ini juga salah satu aplikasi Jadi banyak Ya untuk keep my note Ya ini kita bisa pilih Nah ini ada note Checklist And writing Macem-macem ya Ini sama aja Untuk tulisan ya Misalkan kita Misalkan biru Ya oke Kita tulis ya Sama kayak Coret-coretannya Oke Terus Kita Coret-coret Nganti warna Ya Merah Misalkan Oke Menu hapus ini Kita tinggal hapus ya Oke Terus kalau misalkan kita Mau save Mau share Setelah tulisan Pilih menu ini Ini ada pilihannya Mau Print Mau save Mau dihapus Delete Habus semuanya Oke Kalian bisa milih Untuk voice recording Juga ada ya Folder Kalau kita masukin folder Oke Untuk voice recording Misalkan kita mau rekam suara Juga ada Menu disini ya Untuk Macem-macem Oke Untuk checklist Note ya Ada Semuanya ya Oke ya Jadi untuk S-Pen stylus ini Itu disamping Untuk Nulis gambar Pada aplikasi Note Itu juga Bisa digunakan Untuk Meeting online Misalkan untuk Mencatat file Menandai Itu lebih memudahkan Daripada kita Pakai tangan ya Saya ambilkan contoh Ini misalkan Aplikasi zoom ya Zoom ini semacam Aplikasi meeting online ya Contoh misalkan Misalkan saya Meng-share sesuatu ya Oke Misalkan pada rapat Itu saya Nge-share bisa file Bisa foto Ya misalkan Saya ambil contoh Misalkan ini ya Saya share Misalkan foto ya Oke Saya share misalkan Foto Ya misalkan Ini ya Oke Misalkan soal kayak gini ya Oke ini Biar lebih besar Nah ini ya Oke Misalkan saya mau Menulis ya Misalkan Kalau pakai tangan kan Agak enak enak ya Kalau pakai tangan kan Agak susah Tapi kalau kita pakai S pen ini Lebih enak ya Kita misalkan Mau coret-coret Mau ngitung Tiga kali Berapa Nah ini lebih Lebih enak ya Oke Mau nandai Lebih enak ya Ini Contoh ya Oke misalkan lagi Kita misalkan Mau buat whiteboard Pada zoom ya Oke saya stop share Oke terus kemudian Saya share Tentang Share whiteboard ya Oke Nah ini ya Ini kita bisa menulis Ya disini Ganti warna Oke ya Nah ini Ini pada saat Live ya Untuk zoom ya Ini kita bisa Menulis sesuatu Kasih tanda Macam-macam ya Bisa gunakan S pen ini ya Oke jadi S pen Ini sangat Bermanfaat Tidak hanya untuk Menulis pada aplikasi Note Tapi juga dipakai Untuk menandai Meeting online Yang berhubungan Dengan catatan ya Oke Oke sekarang kita Mau coba Aplikasi yang terakhir ya Aplikasi Android Note Yaitu tentang Aplikasi Drawing ya Ini Oke Nah ini Nah ini Lebih spesifik Untuk Menggambar Atau melukis ya Oke jadi Misalkan ini Ini Kalau misalkan Kurang besar Kita tarik ke atas Untuk memperbesar ya Oke Ini jadi besar ya Misalkan kebesaran Oke Segini Misalkan kita mau Menggambar apa Melukis apa Bebas ya Oke Misalkan kita mau ganti warna Ya ini warna biru Nah disini warnanya Oke warna misalkan Merah ya Oke warna pink Misalkan ini ya Nah ini Jadi kita bisa nulis Bisa gambar Disini Bebas ya Kalau kita membersihkan Ini C ya Cancel Oke Kita juga bisa Insert file Atau memasukin file Misalkan Ini ada pilihannya Nah ini kan Kalau misalkan kita sudah Selesai Gambar nulis ya Bisa share Change background Print ya Nah misalkan kita buka Open file Misalkan saya mau buka ini ya Nah ini Misalkan kita edit Kita kasih tulisan Macem-macem ya Kita Ya Misalkan warna ini ya Oke Kita macem-macem Kita kasih tulisan Misalkan Apa Oke ya Nah kita coret-coret Gambar disini Nah ini seperti Seperti Yang ada di Galaxy Note ya Kita bisa coret-coret gambar Oke setelah kita Edit ya Setelah kita edit Misalkan kita kasih tulisan Gambar ini Ya kita misalkan Mau save Ada beberapa pilihan file ya Nah kita masuk disini Nah ini ada beberapa Pilihan file Ada PNG Ada SVG JPG Macem-macem Kita juga bisa Mengganti nama ya Misalkan mau kasih nama Biar tidak lupa Taruh di file apa Ya kita Kasih nama Misalkan nama Coba ya Oke Terus kemudian Ya kita Klik oke Nanti kita akan Menyimpan file ini Oke demikianlah Mengenai review tentang Stylus S-Pen universal ini ya Walaupun harganya 4 ribuan 4.900 Ini sangat Bermanfaat sekali Kita bisa membuat Semua handphone android Berfungsi sebagai Galaxy Note ya Jadi kita tinggal Download Aplikasi yang ada di android Jadi banyak sekali Ya kita bisa Membuat handphone kita Seperti Galaxy Note Oke cukup Sekian Jangan lupa Klik subscribe And like Di channel saya Kita ketemu di video Berikutnya Di channel Gazi Fantehno Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video